Intro Baik, masih bersama di WIB Waktu Indonesia Bercanda Yang membela terjangka di pengadilan, pengacara Ini bagian dari ilmu pasti ya, oke silahkan tim Ah, ilmu pasti apa itu pengacara? Membela, berdakwah di pengadilan Yang membela, terdakwah di pengadilan Iya Lawyernya Lawyer Sama aja Lawyer Enggak, enggak dunia Enggak, enggak dunia Enggak, enggak dunia Enggak, enggak Lawyernya gimana Enggaknya kan A itu Oh, enggak kegeser Lawyer aja Lawyer aja Lawyer aja Ya udah deh Nanti kalau bener gimana Apa Coba dulu Jangan Coba Lawyer aja Lawyer aja Kita kunci Kita kunci 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 Baik Apakah yang membela tersangka di pengadilan itu lawyer aja Tadi kata yakin Masa yang sederhana yang Pasti-pasti gini Ini perhatikan Yang membela tersangka di pengadilan Pasti Pakai baju Maaf-maaf ya Mohon maaf Saya sih tidak mau mengubahkan kekerasan ya Saya gak mau marah-marah Cuman atas dasar apa Bapak mengajukan pertanyaan Dan memberi jawabannya seperti ini Apakah ada kasus Orang yang membela di pengadilan Tidak pakai baju pak Nah Justru akan saya tanya pada anda Pernah lihat kasus seperti itu gak Ya gak ada Gak usah dipertanyakan Itu udah Nah terus Kenapa gak anda jawab Pakai baju Kan tidak pasti pakai baju padahal Ya orang yang ke pengadilan itu pakai baju pak Ke pasar pun pakai baju pak Tau dia Ini sangat tidak bisa diterima dengan logika Oke berarti menurut anda Yang membela tersangka di pengadilan Tidak pakai baju Pakai baju doang maksudnya Bukan itu Jawabannya orang juga tidak tahu Kalau ke pengadilan itu pasti pakai baju Tapi kan orangnya Nah iya pakai baju Pengacara dong Pasti pengacara Pengacara Marah dong jangan marah Terus jawab dengan sendirinya Fungsi itu apa Di pengadilan yang sekarang anda lihat itu Lebih banyak itu yang di luar pengadilan itu Belain lebih banyak Mereka bukan pengacara Jika-jika belain Mau pengacara bukan pengacara keluar Tapi kan semuanya pakai baju Mohon semua pakai Pak kalau belain cerda Gak pakai baju Kan malu ya Baik tapi kita Lupa nih Kita kasih semangat dulu Ya Tidaklah ya semangatnya Masih ada kesempatan kok Silahkan Silahkan Desvita dan Bedu Pilihan nomor berapa Ini saya tensi dulu Baik Tiga menurun Ada tujuh kotak Huruf pertama B dan soalnya adalah Kita Memperbaiki mobil Di Pengkel Dibawah Dibawah Tiga Dua Satu jawaban terakhir Atau kita lempar Benerin Baik kita kunci jawabannya Apakah kita Memperbaiki mobil Dibenerin Dibenerin Pak Dibenerin Cukup Tidak bisa jawab Padahal Bisa pintar dong Pak Buktunya bisa jawab Oke berarti Kedudukan Sementara Wah sama-sama Poinnya adalah Seratus Memang spesial Karena Proyektor Oke Pertanyaan juga Yang gampang-gampang Saya stress Menghadapi Orang-orang Yang bingung jawab Silahkan Lima mendatar Lima mendatar Kita lihat Ada lima kotak Huruf pertama Adalah K Ubi Dan singkong Dan singkong Kalau nanam padi Dimana Sawah Adalah Ubi dan singkong Biasanya Ditanam orang di Harusnya sih Kebun ya Harusnya Kebun Cuman ini Kecoh ini Pasti Tiga Dua Kubur Oke Kubur Kubur Oke Kita kunci Kubur Apakah kubur Jawabannya Ubi dan singkong Ditanam orang di Kubur Biar ketahuan Ini yang tadi Ini yang tadi Jadi Jadi Bisa Didaur ulang Baru 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 Ya udah Kalau gitu Minum aja Kertasnya Ini Kertasnya Bisa berwarna Lontar Saya mohon maaf Pak Saya sebagai penonton Gatel juga Nih Pak Kan dikubur Itu Singkong Ditancepin Gak dikubur Dikubur Memait Dikubur Kalau itu singkong Mau dikubur Yang saya pada ikut Gini Pak Kalau singkong Dikubur Tales Pisang Semua pada dateng Tak siang Tapi mengerang Bapak tau gak Singkong Ditancepin Kalau orang itu Dimakamkan Dikubur Dikabumikan Semuanya Ditanam di tanah Itu dikubur Itu istilah umumnya Makanya Untuk dibedakan Mana binatang Mana tanaman Mana orang Orang itu Dikebumikan Dimakamkan Bapak pernah gini Eh Mang Diman Mau kemana Kebun Ngapain Ngubur singkong Ini salah Karena tadi pertanyaannya Jelas Ubi dan singkong Ditanam Orang Dikubur Kalau ditanam Bukan Dilepar Dilepar Tendang Bukan Kubur Kita masih mendengar Rio rendah Suka cita dari kedua tim Tim A berhasil mengumpulkan Poin 100 dan tim B berhasil mengumpulkan 200 Tujuh pak Satu dulu Duk Banyak amat Tujuh Satu aja kita belum tentu bisa jawab Akhirnya tujun Anak sekolah Dilarang Titik-titik di jalanan Anak sekolah Dilarang Larang Tiduran Tauran Tauran Tiduran Kita kunci jawabannya Apakah benar jawabannya Anak sekolah Dilarang Titik-titik di jalanan Tiduran Tiduran Apart Minum aja saya percaya dengan teman-teman dari WB saya minum untuk kesehatan mau menghormati ini kan kemenangan kita berdua menikmati kemenangan boleh enggak dilarangpun anak sekolah nggak akan mau tiduran pinggir jalan Pak tengah jalan-jalan apa ini tengah jalan Pak sederhana aja Pak gimana Pak sini Pak Anda pernah lihat demonstrasi Oh ya yang dilakukan mungkin mahasiswa ya itu menutup jalan ya sampai ada yang duduk-duduk di jalan tiduran tidak pernah melihat ini pernah saya berapa ikutan dulu ya nggak boleh pep jangan mengganggu ketertipan demo adalah salah satu bentuk menyampaikan aspirasi tapi yang tertip tapi ini bahasa anak sekolah tadi Pak anak kuliah emang anak bukan anak sekolah bukan kalau kuliah itu kan setelah sekolah jadi mahasiswa sekolah-sekolah pulang pep tapi bener juga kalau masuk akal kok bisa-bisanya tiduran berarti mungkin jawabannya salah Pak dipotong ya Allah ya bulan-bulan-bulan ini tinggal satu tapi nih kita kita akan cari tahu siapa yang akan memenangkan babak ini karena saat ini skornya sama-sama 200 Oh matematika tahu doang hitung-hitungan ada 8 kotak huruf B di kota keempat ya setelah 20 berapa 21 setelah 122 eh kalau habis 8 habis berapa tadi habis 20 21 habis 15 16 habis 8 silahkan tim B jawabannya 32 kita lempar ketipan ini dimana bayar terbayar oke habis 8 terbayar terbayar apakah itu jawabannya kita kunci harus terbayar terbayar bukan sekali bukan tempat yang dimaksud dan habis itu berapa dua abis 12 itu kalimat 21 itu mengecawa sama sekali kadang ada hubungan dengan kata-kata barusan yakin saya enggak enggak udah 9 jawabannya putus asa jawabannya habis 8 9 bayang sekali habis 8 jawabannya benar adalah setelah yang satu ini Hai apa tahu berapa harga tahu bulat cap tuh ini mau besokan yang berapa 500-an berarti 500-1 500 kalau 10.000 dapat berapa saya gak berapa saya abis 20 gak hapesan belit pak